selamat menikmati yang fokus pada pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional saya akan menyampaikan latar belakang kenapa kebijakan ini kemudian diambil oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian yang telah dilaporkan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan telah mendapatkan persetujuan untuk disampaikan kepada publik karena pemerintah walaupun dalam persoalan ease of doing business tingkat kemudahan berusaha yang seperti kita ketahui pada tahun ini kita mengalami yang disebut dengan top performance dimana dari 106 bisa menjadi 91 ranking yang belum pernah terjadi sebelumnya yang kedua adalah dalam global competitive index yang dikeluarkan oleh forum ekonomi dunia kita juga mengalami kenaikan dari 49 ke 42 seperti kita ketahui bersama pada tanggal 19 Mei yang lalu juga sudah dikeluarkan rating dari standard and pool SMP demikian juga dari FITS dan Moody yang semuanya menempatkan Indonesia pada posisi atau rating investment grades perbaikan ini sudah dilakukan dan pemerintah memandang belum cukup karena masih ada sektor-sektor lain yang masih bisa diperbaiki termasuk ease of doing business bahwa Presiden telah memberikan target pada 2018-2019 Presiden menginginkan di bawah 40 demikian juga dengan indeks global competitiveness index harus di bawah harus lebih baik dari yang sekarang termasuk rating yang sudah menjadi investment grade harus dipertahankan dan diperbaiki untuk itu saudara-saudara sekalian paket kebijakan yang ke-15 ini adalah paket kebijakan yang ditunggu oleh dunia usaha terutama untuk berkaitan dengan logistik yang ada harapannya dengan kebijakan ini para pengusaha ataupun pemain yang selama ini logistiknya ada di luar dengan perbaikan dan kemudahan ini diharapkan memindahkan dari luar ke Indonesia apakah itu di Singapura, di Malaysia, dan di mana-mana untuk lebih detailnya kami persilahkan Bapak Menko untuk menyampaikan karena ini paketnya detail untuk itu Pak Menko kami persilahkan